Ratusan rumah warga di Solo, Jawa Tengah terendam banjir dari luapan sungai Bengawan, Solo. Hingga kini warga mengungsi di tenda maupun di sanak saudaranya. Beginilah kondisi ratusan rumah warga yang banjir berada di kampung Sewu, kecamatan Jebreskot, Solo, Jawa Tengah. Banjir yang tingginya bervariasi tersebut melanda rumah warga sejak Kamis dini hari tadi. Hal ini dikarenakan akibat intensitas hujan tinggi pada Rabu kemarin yang melanda wilayah Solo Raya hingga mengakibatkan aliran sungai Bengawan, Solo meluap hingga ke pemukiman warga. Ratusan rumah yang terendam ini adalah rumah yang mayoritas berada di bantaran sungai Bengawan, Solo yang menjadi wilayah langganan banjir. Sementara baik aparat TNI, Polri, serta relawan saat ini terus melakukan pendataan hingga menyarankan warga untuk mengungsi baik di tenda maupun sanak saudaranya yang aman dari terjangan banjir. Jadi kemarin waktu mahrib senja itu sungai masih terhitung rendah, sangat rendah. Kemudian mulai jam 7 malam sampai jam 9 itu naik sangat signifikan mas. Jadi jam 9 malam itu di wilayah utar, Keluran Sewu, sudah masuk siaga hijau. Kemudian jam 9 lewat 40 siaga kuning dan jam 11 lebih 10 itu sudah siaga merah. Jadi warga sudah mulai mengungsi ke atas tanggul. Yang pertama menaikkan motor-motor dan beberapa barang, pipi atau yang lainnya.